Hadapi arus mudik, perbaikan sejumlah ruas jalan lintas Sumatera dipercepat. Dan untuk mengantisipasi kecelakaan, Polres Indramayu mengecor permanen U-turn di sepanjang jalur Pantura. Saat lantas, Polres Indramayu mengecor permanen ratusan U-turn atau putaran arah di sepanjang jalur Pantura. Pengecoran ini dilakukan karena banyak warga yang menggunakan U-turn ilegal, yang beresiko kecelakaan dan menghambat arus lalu lintas. Ini terdapat 241 U-turn. 241 U-turn, kita lakukan yang dibuka U-turn hanya 27. Dan dilakukan penutupan dengan cara pengecoran, kita cor secara permanen, dan kita lakukan dengan penutupan dengan tolo-tolo ataupun berupa pagar, dengan tambahan beberapa titik dengan barier beton. Polisi juga akan menindak tegas warga yang melanggar aturan lalu lintas di jalur mudik lebaran nanti. Sering, Pak. Sering kejadian itu, Pak. Entah dari sana, terpengar aturan itu. Ini untuk-untuk. Berarti warga tidak merasa terganggu dengan... Tidak, adanya tidak. Malah setuju, saya setuju. Selain mengecor U-turn, polisi juga memasang barik ada beton median jalan, guna mengurangi kemacetan saat dilalui pemudik. Sementara di teping tinggi Sumatera Utara, perbaikan sejumlah ruas jalan lintas Sumatera terus dikebut. Perbaikan jalan lebih dari 1,2 km ini ditargetkan selesai pada hamin lima lebaran. Ya, kapan ini, Pak, dikerjakan? Sebulan yang lalu. Sebulan yang lalu. Oke, Pak. Namanya pekerjaan ini diadakan malam, Pak? Karena tidak mengganggu lah kalau dikerjakan malam. Kalau dikerjakan malam tidak mengganggu lintas. Untuk memastikan kekuatan jalan selama arus mudik, pemegang proyek melapis aspal hingga tiga lapis. Pengaspalan ini pun dilakukan malam dan siang hari untuk mencapai target penyelesaian. Para resta bagus, Irwan Syah Nasution, melaporkan untuk NET.